Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu Jumpa lagi dengan saya Arief Dikana Rahman Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tema yaitu Tips mudah mengobati dropsy pada ikan cupang hias Yang dilansir oleh media online yaitu kompas.com Langsung saja saya bacakan kutipan dari kompas.com Jakarta Kompas.com Ikan cupang telah menjadi salah satu spesies ikan hias Tawar yang di koleksi oleh banyak orang pada sekarang ini Bahkan sudah banyak orang yang melakukan budidaya ikan sebagai sumber bisnis atau penghasilan Terlebih karena adanya pandemi COVID-19 Namun dalam proses memelihara dan merawatnya Terdapat berbagai permasalahan kesehatan yang bisa menimpa ikan cupang Salah satunya dropsy atau biasa disebut sisik nanas Nah jika ikan cupang milikmu di rumah mengalami masalah kesehatan satu ini Maka ada langkah pengobatan yang bisa dilakukan Sebelum masuk ke pembahasan utama Ada beberapa hal yang perlu kamu tahu lebih dalam mengenai dropsy yang dilansir dari berbagai sumber Apa itu dropsy? Jika kamu pernah mendengar penyakit dropsy atau sisik nanas maupun gembur-gembur sebelumnya Kamu mungkin pernah diberitahu bahwa itu penyakit Itu tidak benar Faktanya dropsy sebenarnya adalah gejala kesehatan yang memburuk Paling sering disebabkan oleh bakteri gram negatif Mengutip akun youtube cupang metal Dropsy ini disebabkan oleh bakteri gram negatif Nama bakterinya adalah aeromonas Bakteri ini akan menyerang organ-organ dalam tubuh ikan Terutama ginjal dan liper Ginjal sendiri punya peranan penting dalam proses keluar masuknya air untuk ikan Jadi kalau dropsy sudah parah Di mana kondisi perut ikan menjadi membesar Berarti ginjal dan lipernya sudah rusak dan fungsinya sudah terganggu Sehingga perut ikan memuncit karena cairan tidak bisa keluar dari tubuh Namun dropsy sangat jarang terjadi pada ikan yang sehat Sebaiknya kemungkinan besar yang terjadi pada ikan dengan sistem kekebalan yang lemah Tanda-tanda dropsy Setelah perutnya yang membengkak atau membuncit Tanda-tanda dropsy pada ikan cupang bisa berupa berhenti makan Ikan cupang lebih memilih menyendiri atau memanjukan dirinya Dan bersembunyi di suatu tempat di akwarium apabila terdapat hiasan Oke mari kita masuk ke pembahasan utama untuk mengobati dropsy pada ikan cupang yang kamu pelihara Berikut diantaranya Yang pertama siapkan akwarium karantina Hal pertama yang perlu kamu lakukan sebelum hal lain adalah menyiapkan akwarium karantina Ukurannya kurang lebih yaitu 5 galon atau sekitar 19 liter Isi akwarium karantina dengan air yang dikondisikan dan pastikan tidak ada benda lain yang hidup di dalamnya Kamu juga harus menambahkan tempat untuk ikan cupang bersembunyi agar membantu mengurangi stres Pastikan bahwa kamu menambahkan heater atau pemanas untuk menjaga akwarium cukup hangat Dan bubbler atau batu airasi untuk menjaga air beroksigen Poin yang kedua Tambahkan garam akwarium Setelah kamu menyelesaikan langkah pertama Kamu harus menambahkan garam akwarium ke akwarium karantina Untuk masalah dosis itu bisa dikira-kira atau ikuti instruksi dari kemasan Poin yang ketiga Masukkan ikan cupang yang terkena dropsy Setelah kamu menyiapkan akwarium karantina Aklimatisasi ikan cupangmu dengan memasukkannya ke dalam kantong berisi air dari akwarium utama Setelah kamu selesai melakukannya Taruh kantong di dalam akwarium karantina selama 20 menit Sebelum melepaskan cupang ke dalamnya Poin yang keempat Ganti air akwarium sebelumnya pada ikan yang terkena dropsy Setelah ikan cupang berada di dalam tanki karantina Kamu harus mengganti 25% air di akwarium utamamu untuk mengurangi resiko ikan lain terkena dropsy Poin yang kelima Bersihkan filter Jika tidak ada ikan lain di dalam akwarium Kamu harus membersihkan filter di dalam akwarium Lalu mengganti 75% air Gosok semua yang ada di dalam akwarium dengan air panas Dan jika ada tanaman hidup bersihkan dengan air hangat Poin yang keenam Gunakan antibiotik Sekarang kembali ke ikan cupangmu yang terkena dropsy Setelah ikan cupang berada di dalam akwarium karantina Kamu harus memulai menggunakan antibiotik yang kuat Seperti amoksilin atau metronidazole untuk mengobatinya Saat menggunakan amoksilin maupun metronidazole Pastikan kamu mengikuti petunjuk produsen yang akan disertakan dengan antibiotik Poin yang ketujuh Ganti air setiap hari Dan terakhir Ingatlah bahwa saat kamu menambahkan antibiotik dan garam akwarium ke akwarium karantina Kamu perlu mengganti air setiap hari Jika tidak kamu berisiko membuat ikan cupangmu overdosis Serta membuat mereka kelaparan oksigen Setiap kali air diganti Masukkan lagi garam akwarium dan antibiotik secara berulang Hal yang perlu diingat Biasanya pengobatan seperti ini akan berlangsung selama 10 hari Kamu harus memantau ikan cupang milikmu dengan cermat untuk melihat apakah mereka menjadi lebih baik atau lebih buruk Dan yang paling penting tetap berpegang pada instruksi dengan tepat Meskipun kamu merasa ikan cupangmu sehat kembali Kamu tetap harus melanjutkan perawatan Jika kamu menghentikan pengobatan lebih awal Bakteri bisa kembali lebih kuat dan lebih kebal terhadap antibiotik Demikian pemirsa tips mudah mengobati dropsi pada ikan cupang hias Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangannya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya